Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duet Pintar. Di episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai pendekatan dari pembuat robot, kemudian strategi yang biasa dilakukan, dan juga kita sudah bahas mengenai pengelolaan risikonya. Di episode hari ini kita akan melakukan praktik gimana nih mengevaluasi apakah suatu robot ini oke ataupun kurang oke untuk kita investasikan. Ikuti episode ini hingga habis ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap Senin dan Kamisnya. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Langsung kita masuk ke episode mengenai bagaimana cara kita mengevaluasi transaksi dari suatu robot. Jadi kalau bercerita soal transaksi, setiap transaksi dilakukan oleh robot pasti akan tercatat di suatu tempat. Baik dalam bentuk account statement, baik dalam bentuk report, ataupun detail statement, ataupun kita bisa langsung meminta yang namanya investor password ataupun yang sejenisnya, alias read-only password yang bisa kita gunakan untuk mengecek akunnya. Ataupun riwayat transaksi ini bisa dihubungkan dengan robot langsung dengan tujuan agar kita bisa melihat hasil transaksinya di situs-situs tertentu. Yang mana tentunya nanti saya akan tunjukkan. Dan setelah transaksi ini tercatat, maka biasanya akan ada dua hal utama yang bisa kita dapatkan. Yang pertama tentunya riwayat dari transaksinya. Seluruh transaksi buka-tutupnya semua ada dan transaksi yang masih terbuka, alias floating positions, semuanya juga masih ada. Biasanya ini akan langsung terlihat. Dan hal kedua yang bisa kita dapatkan yaitu statistik dari transaksinya. Berapa jumlah kemenangan, berapa jumlah kekalahan, berapa rata-rata keuntungan, berapa rata-rata kerugian. Kemudian ada data-rata lainnya seperti drawdown, seperti net profit, gross profit, dan sebagainya. Yang mana tentunya saya akan jelaskan satu per satu ketika saya praktikan nanti. Karena kalau saya nggak praktikan nanti ini pasti akan membingungkan sekali. Ini semuanya akan terdengar sangat teoretis. Tentunya untuk memberikan gambaran yang lebih objektif, saya tentunya akan memberikan contoh dari lebih dari satu jenis platform yang bisa kita gunakan untuk mengecek transaksinya. Tentunya ini hanya untuk pembelajaran semata, bukan untuk menilai seseorang ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi ketika kita berbicara soal transaksi, maka kita akan coba mempelajari beberapa istilah-istilah yang berada di dalam statement ini. Atau berada di dalam laporan ini. Jadi laporan dalam contoh ini saya menggunakan laporan dari CFD on Forex atau on Currency. Jadi ini merupakan laporan dari transaksi di CFD. Kita lihat dulu dari yang paling atas. Paling atas dalam hal ini dari summary ataupun dari ringkasannya. Yang pertama-tama yaitu deposit dan withdrawal, yaitu setoran dan penarikan. Setoran dan penarikan totalnya berada di angka 3.970,19 dolar. Di sini total deposit dikurangi total penarikan berada di angka sekian. Kemudian yang kedua adalah fasilitas kredit. Ini biasanya tergantung brokernya. Ada broker yang kasih, ada broker yang nggak kasih. Kemudian yang berikutnya ada close trade PNL atau POL. Artinya adalah transaksi yang sudah ditutup baik yang untung maupun yang rugi. Kemudian ada floating PNL ataupun transaksi untung dan rugi yang belum ditutup. Untuk margin dan free margin saya nggak jelaskan karena nggak relevan untuk kita nanti. Yang berikutnya adalah balance. Balance singkatnya adalah total deposit dikurangi total penarikan, ditambah dengan keuntungan yang sudah ditutup, dikurangi kerugian yang sudah ditutup juga. Sedangkan yang equity ini merupakan balance, dikurangi transaksi yang merugi tapi belum ditutup, ditambah dengan transaksi untung yang belum ditutup. Jadi ini adalah balance ditambah floating profit, dikurangi floating loss. Hasilnya adalah equity. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa balance berada di angka 12.265 dolar, sedangkan equity berada di angka 8 ribuan dolar. Dan ini sesuai dengan floating loss-nya, yaitu sebanyak 4 ribu dolar. Jadi ini floating loss ditambah dengan equity, hasilnya adalah balance ini. Singkatnya seperti itu. Kemudian, seperti yang sudah saya jelaskan di episode sebelumnya, jadi kalau misalnya Sobat Pintar belum ikuti episode sebelumnya, saya sarankan untuk ikuti dulu sebelum masuk ke yang ini. Karena nanti pasti banyak yang bingung nih. Salah satu cara kita untuk menilai, kira-kira nih pendekatan mana yang digunakan, maka yang bisa kita lakukan adalah kita cek. Rata-rata kalau misalnya untung nih, itu berapa banyak? Dengan cara lihat di average profit trade. Di sini bisa kita lihat, average profit trade-nya adalah di angka 11,29 dolar, sedangkan loss trade-nya berada di angka 79,06 dolar. Apakah pasti buruk seperti ini? Belum tentu. Tapi bisa dilihat bahwa rasio antara keuntungan dan kerugian adalah yang untung itu lebih sedikit daripada yang rugi. Artinya, risk-to-reward ratio di bawah angka 1. Itu yang pertama. Namun ada hal lain juga yang harus kita perhatikan, yaitu win rate-nya. Win rate-nya di sini bisa kita lihat, profit trade ada 99,87%. Jadi angka ini bisa dibilang angka yang cukup besar dan cukup baik menurut saya. Kemudian, yang berikutnya ada loss trade. Loss trade hanya 0,13%. Artinya angkanya sangat kecil. Jadi, secara singkat bisa kita katakan, sebenarnya ini menggunakan metode intraday trading ataupun sering disebut dengan istilah scalping. Di sini bisa kita lihat kembali bahwa dengan metode scalping, maka harapannya adalah profit yang kecil-kecil, namun sering. Bisa kita lihat, dalam 3 bulan terakhir, sudah membuka transaksi sebanyak 743 transaksi. Jadi, ini angka yang cukup banyak sebenarnya. Artinya, rata-rata setiap hari ada buka sebanyak 5 hingga 10 transaksi. Jadi, ini angka yang cukup sering. Namun, selain itu, indikasi lain yang bisa kita lihat adalah kita lihat berapa banyak posisi yang terbuka, yang belum ditutup. Nah, ini bisa kita lihat total floating profit and loss-nya. Sebanyak ini, 4 ribuan dolar. Di sini bisa kita lihat, ada banyak sekali posisi yang masih terbuka. Nah, posisi yang masih terbuka ini mayoritas posisi yang rugi. Ada sih yang untung, tapi nggak banyak. Tapi, mayoritasnya ya rugi. Dengan begitu, kita bisa menilai bahwa robot ini bisa saja lebih sering nebak-nebak. Alasan saya katakan nebak-nebak dikarenakan sering sekali posisi yang nggak ditutup. Sering sekali posisi yang masih posisi terbuka. Namun, memang ada pesan dari si pembuat robot. Si pembuat robot ini memesankan bahwa kalau memang ada keuntungan setiap minggunya, keuntungannya ditarik. Alasannya menurut saya sangat valid. Yaitu dikarenakan selalu akan ada posisi yang terbuka. Jadi, untuk memastikan nih, tiba-tiba kalau terjadi black zone event ataupun terjadi hal tiba-tiba yang nggak terduga, katakan akun ini hangus, paling nggak masih ada tersisa. Masih ada yang sudah ditarik. Jadi, paling nggak udah aman duluan. Nah, di sini kita nggak bisa belajar banyak dari platform ini ataupun dari laporan ini, sehingga laporan yang kita dapatkan ini cukup terbatas. Namun, sering sekali banyak orang yang mengatakan kalau misalnya baca laporan ini nih, hal yang paling penting adalah baca maksimum drawdown-nya. Nah, ini kita lihat nih. Maksimum atau maksimal drawdown dan relatif drawdown. Jadi, saya coba jelaskan maksimal drawdown secara singkat. Jadi, maksimal drawdown ini adalah jarak tertinggi dan terendah dari balance yang pernah terjadi. Dalam hal ini tidak dihitung penarikan. Kalau bisa kita lihat di sini, yang garis lurus ini, ini semuanya adalah penarikan. Namun, kalau kita lihat yang garis lurus naik ke atas ini, nah, ini adalah pertumbuhan balance. Dan bisa kita lihat memang ada satu nih yang begini, yang ada jurangnya. Nah, kalau misalnya maksimum drawdown biasanya, kita lihat nih, jurang mana yang paling besar? Artinya, ada terjadi kerugian beruntun berapa banyak dalam bentuk dolar yang pernah terjadi. Dalam hal ini, bisa kita lihat angkanya hanya 79 dolar. Kalau dibuat persentase, maka persentasenya hanya 0,47%. Yang mana ini sebenarnya angkanya kecil banget. Tapi, angka ini belum tentu dapat kita implementasikan untuk diri kita. Mengingat dikarenakan banyaknya posisi yang terbuka ini. Dengan banyaknya posisi yang terbuka ini, maka menurut saya maksimal drawdown ataupun relatif drawdown, ini menurut saya angka yang tidak berguna. Tidak bermanfaat. Tidak bisa kasih kita informasi yang apa kita rasakan ketika kita memiliki akun seperti ini. Maka, kita bisa gunakan platform lain yang bisa membaca informasi demikian. Dalam hal ini, saya gunakan platform bernama Forex Factory. Forex Factory sendiri di sini membolehkan saya untuk plot ataupun membuat garis baik equity maupun balance. Jadi, equity yang tadi saya sudah jelaskan, deposit dikurangi withdrawal, ditambah dengan realized profit, dikurangi realized loss, ditambah dengan floating profit, dikurangi dengan floating loss. Bisa dilihat bahwa setiap ada kenaikan, pasti ada equity yang kondisinya menurun seperti ini. Saya kebetulan sudah tandai balance dan equity-nya, balance dan equity-nya, dan seterusnya. Dan ini adalah jarak terjauh yang pernah terjadi. Jadi, di sini equity-nya di angka 8.652 dan balance-nya di angka 12.268. Artinya, untuk menghitung ini, maka yang bisa kita lakukan adalah menggunakan angka dari equity, dikurangi dengan angka dari balance, dibagi dengan angka dari balance. Maka bisa kita lihat angkanya berada di angka 29.47%. Karena ini kan saya belum kali 100%. Ini yang pertama. Kita coba hitung yang kedua nih. Yang kedua adalah di angka 78.23 kurang 1.1956 bagi 1.1956 Yang kedua berada di angka 34.56%. Jadi, itu angka yang cukup besar. Artinya, ketika kita memiliki akun ini, akun kita ini pernah jatuh sebanyak 34%. Jadi, misalnya kalau punya 1 juta uangnya, uangnya sisa 650 ribu plus minus. Kemudian, yang berikutnya kita coba hitung dimana equity-nya berada di angka 3636 dikurangi 11.900 dibagi 11.900 Maka, angkanya berada di angka 69.4%. Artinya, kalau punya uang 1 juta di awal, jadinya saat itu uangnya sisa 300 ribu. Dan yang berikutnya bisa kita lihat ada di angka 4771 kurang 11.944 bagi 11.944 maka di sini ada angka 60%. Namun, kalau kita cek kembali, maka angka yang terbesar adalah di angka 69%. Artinya, ada potensi akun ini bisa anjrok kembali di masa mendatang sebanyak 69%. Nah, mungkin pertanyaan yang paling sering akan dilontarkan adalah, Chris, jadi robot ini sebenarnya bagus apa enggak? Kan gitu? Saya kasih jawaban simple dan singkatnya seperti ini. Kalau ditanya apakah ini bagus atau enggak, jawabannya ini bagus dikarenakan win rate-nya tinggi dan consistent profit. Oke, jadi ini sisi bagusnya. Nah, sisi buruknya apa? Sisi buruknya open position yang sangat banyak, ini yang pertama. Yang kedua, banyak sekali floating loss yang terjadi. Dan yang ketiga, ketika terjadi realisasi kerugian, ini realisasinya angkanya cukup besar. Jadi, bisa saja keuntungan yang sudah selama ini terkumpul bisa saja tergerus. namun memang dari sisi pembuat robot, sisi pembuat robot ada pesankan agar setiap minggu dilakukan penarikan. Alasannya agar kita balik modal dulu, setelah balik modal kita hanya gulung profitnya itu lebih oke. Dan menurut saya ini sangat bagus apabila si pembuat robot sadar akan hal ini. Dikarenakan apabila pembuat robot juga enggak tahu dan akhirnya terjadi yang namanya stop out ataupun liquidation, ini akan berbahaya untuk kita sebagai investor. Nah, pertanyaan finalnya apakah ini bagus? Jawabannya kalau misalnya nih kita bisa menahan kerugian sebanyak 69% maka ini bisa saja bagus. Tapi apakah kita punya ketahanan sebanyak itu secara mental? Karena banyak sekali orang-orang yang masuk ke sini yang investasi di robot mereka enggak ngerti sama sekali. Sehingga apabila ketabrak nih minus 69% bisa saja mereka yaudah deh kayaknya robot ini jelek nih yaudah saya tutup rugi semua posisi saya. Bisa saja itu terjadi. Maka menurut saya akan lebih baik nih kalau memang kita hendak berinvestasi di sini tanyakan diri sendiri apakah kita bisa terima kalau terjadi minus 69% ini. Apakah pasti akan terjadi 69% di masa mendatang? Bisa lebih kecil bisa lebih besar tergantung pergerakan pasar. Tentunya saya juga bukan dukun yang bisa memprediksi nih. apakah ke depannya bisa atau enggak. Tapi pastinya karena sudah pernah terjadi maka potensi itu tetap ada. Jadi hal yang sama juga kita bisa aplikasikan ke copy trading dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita ngecek copy trading di broker tertentu nih ada tentunya cara untuk melihatnya. Ini ada platform lain yang saya coba tunjukkan namun saya coba sensor ya. Karena saya enggak ingin nanti disalahkan nih. saya cuma ingin kasih tahu contoh lain misalnya nih Sobat Pintar ikut copy trading. Jadi Sobat Pintar misalnya ke website-nya website tertentu nih. Nah di website tertentunya ini juga bisa kita lihat informasi yang mirip yaitu informasi balance dan informasi equity. Nah di sini bisa kita lihat balance dan equity-nya di mana equity-nya sering sekali di bawah balance-nya. Artinya sering sekali ada floating loss. Nah dengan adanya floating loss ini biasanya nih open position-nya tetap ada yang mana bisa kita konfirmasi di sini. Makanya kenapa saya katakan kemarin floating position ataupun open position ini sangat penting untuk kita cek juga. Karena di sini juga ngasih kita tahu seberapa handal si trader ataupun si robot dalam menganalisis dan mengeksekusi transaksinya. Dan di sini memang dilihat sering sekali banyak orang yang mencoba membuat drawdown mereka sekecil mungkin. karena drawdown ini sering dipakai dan dimanipulasi secara nggak langsung yaitu dengan tidak menutup posisi ruginya. Alhasil kita sebagai investor kita malah kejebak. Kita kira bahwa ini nggak bisa loss punya ternyata kok banyak sekali loss yang gantung. Dan ini nggak sehat menurut saya gitu loh. Jadi Sobat Pintar akan lebih baik untuk selalu ngecek kembali equity underwater-nya seberapa gede. Untuk menyimpulkan episode hari ini maka kalau kita bercerita soal robot ada 3 hal utama yang harus diperhatikan yaitu yang pertama tentunya pendekatan kemudian kedua strateginya kemudian yang ketiga adalah pengelolaan risikonya yang mana semuanya sudah saya jelaskan di episode sebelumnya. Kemudian setelah kita mempelajari semuanya maka kita harus mempelajari yang namanya statistiknya. Jangan asal percaya aja jangan asal denger teman saja dapat-dapat profit bisa tarik profit tapi ternyata dalemannya borok. Jadi tentunya sangat penting untuk kita nih mempelajari kira-kira rata-rata keuntungan itu seperti apa. Hasilnya kira-kira seperti apa. Kalau misalnya sedang merugi itu seperti apa. Semuanya akan ada dicatat oleh statistiknya. Walaupun tidak semua catatan bisa ditemukan di statistiknya. Ini adalah hal yang harus kita ingat dan sangat penting untuk kita pahami. Dan dari catatan statistik ini menurut saya ada satu hal penting yang harus kita perhatikan. Terutama yang namanya drawdown. Drawdown ini sendiri ada tiga jenis yaitu Maximum Drawdown Relative Drawdown dan Equity Underwater. Maximum Drawdown sendiri adalah jumlah kerugian yang pernah terjadi dari angka tertinggi kemudian ke angka terendah yang mana yang pernah terjadi di akun tertentu. Kemudian ada juga Relative Drawdown. Relative Drawdown sebenarnya sama dengan Maximum Drawdown. Bedanya Relative Drawdown menggunakan satuan persen. Kalau Equity Underwater menurut saya ini adalah matriks yang paling penting untuk kita perhatikan yaitu selisih antara balance dan juga equity. Balance saya ingatkan kembali adalah realisasi dari akun kita. Jadi akun kita deposit dikurangi penarikan kemudian ditambahkan dengan keuntungan dan dikurangi dengan kerugian yang sudah direalisasikan. Kemudian dibandingkan dengan ekuitas kita ataupun equity kita. Equity kita ataupun ekuitas kita yaitu balance ditambahkan dengan floating profit dikurangi dengan floating losses. semakin jomplang jarak antara balance dan equity dalam artian equity di bawah maka ini memberikan indikasi si trader ataupun si pemilik robot ini ada kecenderungan untuk menyimpan posisi yang merugi ataupun posisi floating losses. Yang mana tentunya ini gak akan sehat dan bisa aja dalam jangka panjang membuat kita mengalami yang namanya stop out alias liquidation. Yang mana sudah saya jelaskan juga di episode sebelumnya. Dan untuk mengakhiri sesi dari dunia perobotan ini maka saya ada satu quote yang menurut saya sangat penting yaitu di dalam dunia trading ataupun active investing tidak ada satu holy grail ataupun tidak ada satu pil yang bisa menyelesaikan semua penyakit. Gak ada cara yang paling hebat di dalam dunia trading ini ataupun dunia investasi ini. Oleh karena itu akan lebih baik dan lebih bijak untuk kita berhenti mencari-cari. Kalau memang kita sudah ketemu ada satu cara yang menurut kita sudah cocok ya sudah gunakan cara itu saja. Gak perlu terlalu merumitkan diri karena menurut saya untuk transaksi jangka pendek ataupun trading orientasi utama kita tentunya adalah orientasi keuntungan dan juga yang paling penting adalah kesehatan mental kita. Jadi kalau misalnya kita nyari-nyari akhirnya kita jadi gila kan percuma juga. Maka oleh karena itu saya tekankan tidak ada yang namanya holy grail. Pastikan saja cara kita memang sudah cara yang baik menguntungkan dan juga kita bisa meminimalisasi risiko sepanjang perjalanan kita. Itu saja episode hari ini. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.